selamat menikmati seperti di episode pembahasan tentang handphone Samsung A14 atau SMA145F itu punya dua jenis LCD jadi untuk Samsung A14 sendiri ada dua macam kalau saya keliru tolong dibantu diralat ya untuk dua tipenya adalah jenis LCD 145F yang satunya adalah 145P nah untuk perbedaannya kali ini saya akan bahas untuk yang 145F ya untuk yang 145P teman-teman bisa cari juga referensinya di Google maupun di Youtube juga kenapa saya bahas untuk yang 145F karena ada dua tipe LCD dimana untuk perbedaannya adalah di bagian yang saya ingat adalah di bagian konektor ya jadi ada yang pakai konektor besar ada yang pakai konektor kecil jadi teman-teman kalau beli LCD untuk Samsung A14 atau A145 itu dipastikan untuk tipe LCD nya itu yang apa ya apakah 145F atau A145P kalau 145F seperti yang ada di video ini apakah jenisnya menggunakan konektor besar atau menggunakan konektor kecil nah untuk di video saya kali ini adalah yang pakai konektor besar ciri-cirinya teman-teman kalau bingung antara ukuran konektornya yang pertama teman-teman perhatikan di bagian kode atau label di fleksi LCD nya ya disini kodenya untuk yang bawaannya ini yang rusak itu ada keterangan CS0T lalu M146B M145G kemudian di bagian paling bawahnya ada akan saya dekatkan ya maaf tadi ngeblur mungkin ya saya tidak perhatikan videonya kalau ngeblur lagi akan saya taruh saja saya zoom atau saya dekatkan sebentar akan saya zoom dulu nah ini teman-teman lihat CS0T M146B M145G revisi 0.2 yang paling bawah NT36672C ketika saya coba cari referensi itu ketemunya untuk yang konektor besar itu ada kode TM nya mana ini? kalau kelihatan nah ini ya kode TM nya lalu yang saya garis bawahi adalah untuk tipe atau keterangan di paling bawahnya yaitu yang ini NT36672C ini sama ya dengan LCD bawahan HP nya yang rusak jadi kalau misalkan teman-teman beli secara online bisa diperhatikan bagian ini dan akan lebih membantu juga kalau teman-teman tanyakan lewat chat ke seller nya karena sebelumnya itu saya sempat coba tanya di salah satu toko online itu saya ingin pastikan bahwa yang saya beli adalah untuk LCD Samsung A14 atau A145 itu yang kodenya F tetapi yang di foto dari pihak tokonya itu adalah Samsung untuk 145P ya walaupun sama-sama Samsung A14 atau A145 tetapi beda untuk bentuk flexing nya ingat saya kalau untuk yang 145P itu ini agak lurus gitu loh kalau yang 145F itu seperti huruf Y kalau kita balik ya huruf Y terbalik oh mana ini? nah seperti huruf Y terbalik ini yang untuk 145F LCD nya lalu yang di video saya ini seperti yang tadi saya sampaikan ini untuk yang pakai konektor besar sekali lagi teman-teman harus cek lagi untuk LCD bawaannya itu jadi untuk lebih pasti kalau teman-teman dapat servisan yang sampai ganti LCD dan perlu dibongkar teman-teman bongkar saja LCD nya toh juga LCD nya kan rusak akan diganti ya jadi kalau LCD nya sudah dipastikan harus diganti teman-teman lepas lalu teman-teman cek untuk kode di flexing nya di kabel flexing nya bentuknya dan juga kode nya untuk lebih memastikan LCD nya teman-teman itu tipenya yang lebih detail itu untuk seri apa untuk kode nya itu apa ya oke sekali lagi yang saya garis bawahi untuk Samsung LCD Samsung A145F yang konektor besar itu pertama ada kode TM nya lalu yang di garis paling bawah ada kode NT untuk kode yang paling bawahnya NT 36672C karena kalau LCD itu sekilas ya bentuknya sama ya teman-teman tetapi untuk flexing nya itu bisa berbeda walaupun untuk tipe kode nya sama jadi sama sama Samsung A14 tapi seri LCD nya seri kabel flexing LCD nya itu berbeda dan untuk bawaannya itu untuk saya itu cek manual juga ya untuk ini yang dari bawaannya itu ada keterangan ini ini mungkin yang lebih berpengalaman berpengalaman daripada saya lebih paham ya ini di konektor nya itu ada keterangan ini yang dari bawaannya itu ada keterangan nah ini 124748 ini CN3 itu artinya kalau saya tidak salah itu adalah konektor 3 lalu untuk yang di flexing yang atas ini kalau kita balik seperti ini ini tidak masalah ini karena LCD bawaannya yang rusak ya tidak terpakai ya di konektor nya yang atas yang seperti huruf Y ini ada keterangan oh harus dibalik maaf saya balik gini teman teman bisa perhatikan ini CN1 konektor 1 CN2 konektor 2 di CN1 ada ada angka mana ini kelihatan nah ini 3940 1 2 di CN2 1 2 ada 3940 juga tetapi ketika saya cek di LCD yang saya beli itu dibaliknya itu tidak ada angka yang seperti itu tetapi saya bisa lebih pasti untuk beli yang seri ada kode MT nya ini karena yang pertama saya cari di referensi yang lain itu pakai kode MT ini ya terutama di bagian yang tadi saya sampaikan cukup sering ada kode NT 36672C nya ada kode ini TM dan kode NT 36672C kalau di seri 145P bukan ini kodenya seingat saya atau kalau saya keliru mohon dibantu diralat karena ini saya pribadi baru pertama kali dapat servison Samsung yang seri ini cukup sekian dulu teman teman terima kasih sudah menyaksikan video saya semoga videonya bermanfaat dan bisa jadi bahan referensi jangan lupa tonton juga video video saya yang lainnya subscribe channel saya dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel saya dan terima kasih bagi teman teman yang sudah bantu subscribe sampai jumpa di video video saya selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati